Warga Boko Harjo dan komunitas Malam Museum gelar Ngabuburit bersama menjelajah Candi Banyunibo di Dusun Cepit, Perambanan, Sleman, Yogyakarta. Digelar gratis, ajang ini bertujuan kenalakan budaya nenek moyang pada generasi muda masa kini. Beragam cara bisa dilakukan untuk habiskan waktu menunggu berbuka atau Ngabuburit. Salah satunya adalah menjelajah Candi Banyunibo yang berada tak jauh dari Candi Boko, Sleman, Yogyakarta. Menunggu azan maghrib, warga Boko Harjo dan komunitas Malam Museum menjelajah serta berbagi pengetahuan seputar Candi Banyunibo. Mulai batu yang digunakan, pembuatan candi, serta fungsi hingga seputar pemberian nama. Kegiatan jelajah candi yang digelar gratis ini disambut antusias para peserta. Belum pernah ada kegiatan menghuburit di tempat-tempat seperti ini gitu. Jadi saya sangat suka sekali sih diadakan acara ini. Terus apa yang bisa diambil dari kegiatan ini? Yang bisa diambil banyak sekali mas. Jadi kalau kita berkunjung ke Candi gak cuma tahu tentang bangunannya itu apa, tapi kita tahu tentang filosofinya gitu loh. Bisa belajar aja sih, bisa menambah informasi, bisa menambah pengetahuan juga. Yang jelas bisa belajar bareng sih sekalian langsung di lokasinya. Kalau misalnya di sekolah atau mungkin di kampus kan cuma bisa menghadap buku, tapi kalau di sini kan kita bisa lihat benar-benar liatnya seperti apa. Tak cuma Candi Besar di Yogyakarta dan Jawa Tengah tersebar Candi-Candi kecil yang punya nilai historis dan kearifan lokal dan layak untuk dikunjungi. Selain ada Perambanan, Ratu Boko, bosannya ada Candi Banyunibo yang tempatnya bagus untuk dikunjungi, tempatnya layak untuk digunakan sebagai waktu untuk mengabuburit bersama teman-teman ataupun keluarga dan juga sebagai pelestarian khazanah keilmuan. Guna meningkatkan kunjungan ke Candi juga dibuka pasar Ramadan yang berada di belakang area Candi. Sembari beribadah, kita juga bisa belajar seputar budaya dan kearifan lokal yang seiring sejalan dengan kehidupan warga Jogja. Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET.